Dapat tangkapan Bebek 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 nok nok Mari ngisik bebeknya Nekop 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 Mobil muat bebek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau jual mobil Nissan Juke RX Jadi ini adalah Juke RX tahun 2011 Kalau tipe RX Peleknya Begono Kemudian Singpasti kuncinik Pakai tombol Atau istilahnya Smart Key Jadi ini Juke RX Kondisi bodi kita review dulu Halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ban depan kiri 80% atas bawah oke ya nyaris gak ada cat-cat ya kondisi 90 sekian persen untuk catnya ban belakang masih 90% nyaris baru untuk ban belakang oke kondisi cat atas bawah temper oke ya gak ada luka bagasi ini tambahan sendiri tidak bawaan tulisan spot kita buka bagasinya gimana ini jadi disentuh oke kalau laka pasti gak ada ya di atma jaya gak ada mobil laka-laka oke ini untuk tirenya untuk eksten tire nah ini bagasi kita lihat kompartemen untuk untuk tool kecadangan ori bawaan pabrik masih ready untuk ban ada di bawah ini ya jadi untuk ban nya ada di bawah ini ban cadangan maksud saya ini bisa dilipat juga kalau mau lipat jadi juga agak-agak semi datar lah mungkin kalau dibandingkan dengan HR-V masih datar Honda HR-V tapi ingat mobil ini harganya cukup ekonomis hanya 100 juta lebih dikit kalau dengan HR-V mungkin selisihnya nyaris 100 juta belakang kanan bagian kanan spion cakep gak ada beret oke ya ban semua cakep ya harga cuma 117 juta setengah nego pelatih pajak hidup belan 8 2026 pajaknya 3 jutaan ya teman-teman bisa lihat untuk interior oke KM 124 ribu ya untuk kilometer 124 ribu untuk sepede all normal jok ini original ada sarung saja ya kalau gak suka bisa dilepas untuk balem sedikit info saja untuk mobil ini kompetitornya yaitu Honda HR-V Suzuki S6-4 ataupun BMW X1 jadi mobil ini adalah sambil ngomong jadi mobil ini adalah semi crossover city car yang cukup tinggi lampu utama itu ada disini ini lampu utama untuk lampu atasnya ada disini ini lampu utama lampu atas untuk lampu utama dia sudah memakai teknologi HID dengan balas tanam dan bolamnya itu harus pakai D2R ya seperti Alphard ANH10 ANH20 itu bolamnya D2R jadi kalau bolamnya putus lumayan mahal masih Rp600.000 kalau bolamnya putus gitu ya oke gitu kita lihat engine karena ini sudah tak buka untuk kap mesinnya oke kalau kap mesin juga tidak ada ya laka di tempat kita ini kita lihat place-nya ini tidak ada lem-leman masih bawaan standar pabrik bullhead juga standar pabrik ini lampu tidak ada artinya tidak ada ngembun-ngembun mesin insyaallah masih keadaan kering banget jadi teman-teman untuk cari Nissan Juke cari yang kondisi beginilah minimal tidak harus beli punya saya kamu beli di tempat lain minimal cari yang kondisi seperti ini dan tetap selalu hati-hati terhadap tanda kutip penjual yang tidak kalian kenal secara karakternya ya gitu karena penyesalan itu ke belakang nah jadi bapak itu getuh dikburi nah roh disek itu jenengi ramal eh sambil mau makan anak-anak yuk kita coba test drive ya sedikit info untuk Nissan untuk Nissan si ini untuk engine ya dia mudah juga tidak begitu mahal karena sama dengan si Livina dia memakai kode engine HR15 ya untuk transmisi dia memang sedikit berbeda lebih lebih semut dan lebih responsif mobil ini oke banget kalau dipakai jalan jauh dan nyaman kita coba test drive Bismillah kita coba ikut 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 naik dari kiri naik dari kiri dari sebelah kiri ayo dari depan sebelah kiri anak-anak ini kontak on kontak ya kita on seperti mobil biasanya oke shutter AC disini ayo ayo santai ayo ini kita naik penuh coba kilometer 124.000 dan ini nanti kalau ada bunyi tingdung-tingdung mohon maaf BBM-nya memang habis ya so bensinnya habis untuk bensin mobil ini enggak perlu pertamak kalau bisa pertamak tapi pertalit juga bisa untuk kaca film sudah 3M untuk tip ini bawaan dia pakai Pioneer transmisi R sep langsung enggak ada jeda hanya 1 detik it's normal D sip langsung masuk enggak ada jeda enggak ada delay dia masih pakai handrail mini jadi untuk electrical lebih safe secara electrical karena enggak pakai yang mungkin kopetutnya pakai pakai quick release-nya pakai electrical ini kalau naikan teman-teman si juk yang yang punya juk mau ngomong komen enggak apa-apa saya punya juk punya HR-V pernah punya semua mobil-mobil begitu juk paling nyaman dari sisi naikan daripada si ketika kena lubang ketika kena lubang dia ada bunyi makdap saya sudah pernah ARV itu masih ya nyaman masih ada dikitnya BMW yang X1 itu juga masih ada degnya ini menurut saya lebih semut cuma untuk automatik dia kalau tanjaan kalah sama si produknya Honda lebih ini semut jadi dia lebih ke arahnya ke nyaman bukan ke fast response walaupun kita pakai mode D ini S nya enggak ada jadi D sama L jadi langsung dan juga triptronic nya juga tidak ada radius putar cukup asik di bawah 6 meter sudah bisa putar bukan enggak responsif banget tetap tetap it's ok tetap it's ok rasa pengemudiannya cuma biasa saja menurut saya sih sih gitu apalagi ya yang harus bisa kita ceritakan mode berkendara ini kita bisa pakai ini kan driver mode ini kita bisa pakai yang normal kita bisa pakai yang juga yang apa yang biasa atau kita bisa pakai yang spot jadi mobil ini sudah cukup canggih ada driver mode harga cuma 117.5 juta nego sudah dapat secakep ini nah monggo untuk habis lebaran atau apa untuk kelinong-kelinong it's ok kompetitor JSRS dan sebagainya dengan di tahun yang sama saya kira mobil ini bisa lebih worth it untuk dimiliki secara value for money ataupun secara safety safe-nya dari mobil ini safety seperti itu ya teman-teman Natmajai Motor Lover BBM Irit nah BBM sama aja lah antara 1,12,13 km per liter dengan city car itu sudah angka yang cukup baik oke kalau ada yang kurang silahkan komen untuk teman-teman yang pernah punya jub monggo komen terima kasih salam sehat selalu rukun bersama keluarga ini sambil yang mong doangnya ada 1,2,3 ini Bapak Agus ini saudara juga ikut kita pakai ramai-ramai cukup asik berlima terima kasih sahabat-sahabat saya ini kita nyampe di rumah saya rumah yang sangat sederhana yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini tadi habis beleh bebek habis beleh bebek ceritanya oke oke ya sampai rumah selamat menikmati terima kasih